Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama podcast, nah kebetulan kali ini lagi ada podcast 12, nah mungkin kita perkenalkan dulu kali ya, jadi perkenalkan teman-teman nama saya Vincentius Bryan dari FK55, dan teman saya Saya Dini, Nopcehani Utami dari FK55, wah ngomongnya bareng-bareng deh, gak apa-apa Kita kompak banget ya, jadi kita bertiga ini bakal menjelaskan podcast mengenai palpasi rektal, nah seperti itu teman-teman Nah jadi harapan ini teman-teman setelah mendengarkan podcast dari kita bertiga nih, dapat menambah wawasan teman-teman semua, mungkin dari yang belum tahu mengenai apa itu palpasi rektal, menjadi lebih tahu, ataupun yang sudah tahu mungkin bakal lebih tahu gitu ya, karena podcast kita gitu ya Nah mungkin, pengen nanya nih teman-teman, apa kabar nih dari Dini dan Afif juga nih, kalau di Bogor sih ya gitu-gitu aja lah, dari Afif dan Dini nih gimana nih, kabarnya sehat, gimana nih Kita udah lama nih, gak ketemu soalnya nih, cuma teman-teman doang Oke, mungkin dari aku dulu ya, kalau aku, Alhamdulillah, di Tangerang Selatan, walaupun masih COVID-nya merah merona, tapi Alhamdulillah disini sehat-sehat lah Alhamdulillah, nah kalau dari aku Oke, dari Dini gimana? Ya, dari, aku dari Boya Lali ya, dari Boya Lali Jawa Tengah, kalian tuh Jawa Beli Tabek, aku tuh di Jawa Tengah gitu, disini sih ya sama kayak daerah-daerah lainnya ya, banyak kasus kayak gitu, cuma Alhamdulillah aku sendiri sama orang-orang sekitar sini tuh masih aman gitu, masih sehat kayak gitu Alhamdulillah Semoga teman-teman semua selalu sehat ya, walaupun lagi pandemi gini, tetap harus jagalah kesehatan, semuanya protokol kesehatan Supaya COVID ini selesai juga ya, teman-teman ya, amin Ini buat teman-teman semua juga yang menerangkan COVID-nya, semoga selalu sehat selalu ya, teman-teman ya, amin Nah, teman-teman, sekarang nih kita mau ngejelaskin mengenai palpasi rektal, nah mungkin dari aku dulu, dari saya dulu, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu palpasi rektal Jadi, palpasi rektal itu merupakan suatu metode dengan memasukkan tangan kita melalui rektum hewan yang berfungsi untuk merabah organ reproduksinya Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya itu untuk pertama pemeriksaan organ reproduksi, terutama betul Nah, kemudian ada juga untuk pemeriksaan kebuntingan, seperti status kebuntingannya, kemudian berapa lama hewannya sudah gunting Nah, kemudian juga ada aplikasi teknologi reproduksi, seperti ada inseminasi buatan, dan kemudian ada transfer embryo Nah, kemudian dapat juga untuk administrasi obat hidrauterin, seperti flushing atau bolus Nah, kemudian palpasi rektalnya juga bekerja untuk memeriksa adanya kelainan pada organ reproduksi Nah, seperti contohnya piometra atau ngepiometra ini biasanya untuk membedakan antara kebuntingan Dan juga geometra, seperti itu Nah, makanya ini penting banget untuk melakukan palpasi rektal, seperti itu Setelah kita tahu nih apa dan gimana teknik palpasi rektal itu sama tujuannya Nah, pasti ada dong hal-hal yang perlu kita perhatiin gitu lah ya, sebelum kita melakukan palpasi rektal Nah, mungkin bisa dijelasin sama Abe, apa aja sih yang harus kita perhatiin gitu sebelum melakukan palpasi rektal itu sendiri Boleh, boleh, boleh Nah, jadi gini teman-teman, jadi ada beberapa yang penting, hal-hal penting yang harus diperhatikan nih Sebelum melakukan palpasi rektal Nah, keselamatan kerja itu sangat penting teman-teman Pertama, kelengkapan kerja inseminator Nah, kita sebagai inseminator ini harus menggunakan wear pack Kemudian ada sepatu kerja atau sepatu boot, seperti itu Dan kemudian kita menggunakan apron Dan juga kita menggunakan plastik palpasi rektal gitu Jadi tidak bisa tangan langsung memasukkan, jadi kita menggunakan plastik palpasi rektal Nah, kemudian selalu menggunakan masker Dan posisi berdiri, teman-teman Posisi berdiri ini penting Dan juga harus disesuaikan dengan hewan apa yang sedang kita tangani, seperti itu Dan juga ada keselamatan rekan kerja Nah, teman-teman, jadi kerja ini bakal dalam satu kelompok Nah, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri Maka dari itu harus mengikuti satu pomando saat melakukan palpasi rektal Dan tentunya harus kompak, karena kita bekerja sama dalam dunia Dan kemudian, jangan jongkok atau duduk di depan, samping, dan di belakang ternak Mengapa? Hal ini dapat membuat hewan mungkin akan berpikir bahwa itu bahaya gitu Sehingga mereka akan melakukan seperti ditendang atau bagaimana Jadi kita harus mencegah hal itu terjadi Dan kemudian juga jangan membuat ternak panik Nah, hewan ternak panik ini dapat menyebabkan stres Dan juga akan sulit untuk dilakukan palpasi Sehingga kita harus menenangkan terlebih dahulu Nah, maka dari itu jangan membuat hewan tersebut panik Dan kemudian, keselamatan hewan ternak Nah, kita harus memedekkan kuku, teman-teman Mengapa? Karena kuku yang panjang ini dapat melukai organ bagian dalam Sehingga kita harus memotong kuku Dan kuku harus selalu pendek saat melakukan palpasi rektal Dan kemudian, menggunakan gel atau cairan lubrita Nah, ini fungsinya adalah sehingga kita ini Saat melakukan palpasi ini lebih mudah Untuk memasukkan tangan kita ke dalam rektum sapi tersebut Atau rektum hewan tersebut Nah, dapat berupa gel, kemudian sabun cair atau air sabun Gitu bisa Nah, teman-teman Yang penting lagi, tidak menggunakan perhiasan Atau SOS tangan Seperti jam, cincin, atau gelang, dan segala macam Karena hal tersebut dapat melukai tangan tersebut Saat kita melakukan palpasi Sehingga dapat bergesekan dan organ dapat terluka Seperti itu, Dini dan Afif Tira-tira Banyak banget ya, ternyata yang harus kita perhatiin Sebelum kita melakukan palpasi Ya, karena penting banget, gak sih, Be? Karena kita tuh kan tujuannya nanti bakalan Kayak yang Ambe bilang ya Ada yang bisa buat administrasi obat dan sebagainya Kalau sampai kita sendiri tuh Enggak bersih, enggak lege artis Enggak sesuai sama prosedurnya Kita justru malah bikin sih hewan itu Terkena masalah baru Misalkan terkena infeksi di organ reproduksinya Jadi bener-bener harus banget diperhatiin Keselamatan yang ada di prosedur palpasi rektal itu sendiri Iya, bener banget Selanjutnya nih, aku mau nanya Afif Setelah kita tahu tujuan dari palpasi rektal Dan gimana yang harus diperhatiin Apa aja sih, Pip, atau gimana sih Yang harus dipersiapkan gitu Sebelum kita melaksudkan palpasi rektal Mungkin bisa dijelasin Oke Oke, mencoba menjawab ya Jadi, persiapan palpasi rektal itu Yaitu saat pertama nih Memenuhi persyaratan keselamatan dan kesejahteraan hewan Yang udah dijelaskan oleh temen kita sebelumnya Seperti menerapkan list artis Yaitu memasukkan tangan ke dalam rektum hewan ternak secara perlahan Atau jentok Terus yang kedua nih Pisahkan hewan ternak yang ingin dipalpasi di kandang jepit Kalau nggak ada kandang jepit Atau bisa diposisikan dengan menjepit hewan ternak ke pojokan kandang gitu Lalu mengapitnya dengan kayu Itu bisa juga Soalnya, pernah tuh Saya pernah ke peternakan rakyat tuh Pengalaman nih Kayak gitu juga Nggak ada kandang jepit Terus hewan ternaknya itu dipojokin gitu Dipojokin, diposisikan di pojok gitu Terus Jadi kan enak tuh ngepalpasinya Nggak gerak Terus yang ketiga Mencatat identitas tenak Seperti umur, berit, kelamin, temperamen Kondisi tubuh, dan lain-lain Ini seperti kayak di diagnosis gitu Di sinyalemennya gitu Terus yang keempat Mencatat informasi status reproduksi ternak Yaitu Seperti terakhir beranak Terakhir DIB PKB Atau terakhir terapi di uterus Atau terapi hormon Terus yang kelima Komunikasikan dengan manajemen Nah manajemennya itu Bisa berupa Peternak Perawat Inseminator Paramedik Dan dokter hewan Tentang kondisi ternak Dan apabila kita sudah mendapat Informasinya Kita menggali informasi tersebut Mungkin kira-kira begitu Dini Oh iya Pak Nah Setelah kita tahu nih teman-teman Tentang Persiapan palpasi perekta Yang dijelaskan oleh Afif nih Nah mungkin teman-teman penasaran juga nih Bagaimana sih prosedur yang Dapat dilakukan gitu Untuk melakukan palpasi perekta Nah ini bakal dijelaskan oleh Dini Kepada Dini Dipersilakan boleh Oke Siap Siap ya teman-teman Jadi disini aku langsung Mencoba menjelaskan Tentang gimana sih Pelaksanaan palpasi rektal Setelah kita tahu Segala persiapannya Jadi yang pertama Yang jelas kita tuh Mendekat dulu gitu Ke hewan ternaknya Misalnya disini sapi Kita mendekat dulu ke sapi Terus kita kasih sentuhan ke Entah leher Punggung atau ekornya Tujuannya apa Untuk kita tahu nih Gimana karakter sih Hewan tersebut Apakah hewan tersebut itu Hewan yang tenang Atau hewan yang temperament Hewan yang agresif Itulah galak Atau Ya justru hewan yang Gampang stress Kalau misal Dideketin sama manusia Jadi kayak kita harus tahu dulu Gimana karakter hewan Biar nantinya Bekerjanya tuh Lebih Terkondisikan gitu Kita udah tahu nih Harus gimana Kalau hewannya kayak gini Kayak gitu kan Nah lanjut Setelah kita tahu Gimana hewannya Seperti yang udah Abi bilang tadi ya Apa sih namanya Palpasi rektal itu Dilakukan dengan Posisi berdiri Kita langsung Ambil posisi berdiri Berdiri menyamping Di belakang si ternak Atau si sapi itu sendiri Nah untuk Nanti kan kita Palpasi tuh Pakai dua tangan ya Dua tangan kanan Dan tangan kiri Nah untuk kanan kirinya Itu nanti kayak Sesuai kenyamanan kita aja Jadi kalau misalnya saya disini Akan menjelaskan tentang Tangan kanan digunakan Untuk memegang ekor Ekor sapi Di bagian pangkal Kemudian tangan kiri Yang digunakan untuk Palpasi atau masuk Kedalam rektum si ternak itu Jadi langsung aja Setelah kita megang ekornya Kita naikkan gitu Dengan tujuan untuk Membuka daerah perianannya Kayak gitu Terus tangan Dimasukkan ke dalam rektum Dan masukannya ini Harus hati-hati gitu Dengan cara Jadi dikuncupkan Seperti ini Untuk menjaga Kenyamanan Dari si Hewan itu sendiri Biar gak keganggu Biar anteng juga Gitu lah ya Ibaratnya Nah Setelah tangan kita Masuk ke dalam rektum Tujuannya apa sih Setelah tangan kita masuk Yang pertama Kita harus membersihkan Atau mengeluarkan Veses yang ada di rektum tersebut Nah pengeluaran Vesesnya itu pun Harus diperhatikan Gak bisa sembarangan Ngeruk-ngeruk aja Kayak gitu Jadi usahain Nanti kita tuh Palpasi Dengan kondisi Eh kok palpasi Maaf Pengeluaran Veses Dengan kondisi Dimana Vesesnya itu Berada di atas Permukaan Tangan kita Kayak gitu Jadi nanti jatuhnya kita Ngeruk di atas Kayak gitu ya Bukan ngeruk di bawah Kenapa kita gak boleh Ngeruk di bawah Karena Kalau misal nanti Konsistensi Vesesnya itu Adalah keras Hal tersebut dapat Memberikan panekanan Atau mengganggu Ke uterus Lebih berbahayanya Berbahayanya lagi Kalau ternyata Si ternak itu sendiri Sedang bunting dini Atau early implantation Kayak gitu Nah setelah Veses keluar Dan rektum bersih Kita bisa langsung Memberikan panekanan Dari dinding Pelvis sebelah kanan Kemudian turun Ke arah ventral Hingga akhirnya Bisa menyentuh Dinding pelvis Di sebelah kiri Kayak gitu Tujuannya apa sih Agar hewan Agar organ reproduksi Yang berada di bawahnya Itu Dapat terlidas Seperti itu Ibaratnya Perambahan dululah Biar kita Kegambar Gimana sih organnya Kayak gitu Lalu Organ yang terlidas Lindas tersebut Diambil Dan diemban Untuk dipalpasi Dengan teliti Kita bisa meriksa Konsistensinya Diameternya Atau letaknya Sudah sesuai Atau belum Dengan letakin Situ dari Misal cervix uteri Korpus uteri Dan cornoa uteri Nah setelah Kita lakukan Pemeriksaan Tersebut Dan diketahui Tidak bunting Maka bisa dilanjutkan Untuk Melakukan Pemeriksaan Ovarium Nah ovarium Sendiri ini Juga ada tekniknya Ovarium dipegang Dengan dua jari Yaitu jari telunjuk Dan jari tengah Kemudian Perabaan Atau palpasinya Bisa lakukan Dengan jari jempol kita Kayak gitu Jadi ovarium Jadi ovarium sendiri Juga bisa Diperiksa Konsistensinya Terus bisa Dilihat Ukurannya Perbandingannya Dengan mesovariumnya Kayak gimana Terus setelah itu Juga bisa kita Palpasi Daerah permukaannya Kayak gitu Nah Pemeriksaan ovarium Jika tidak hamil Itu kita bisa Jika tidak bunting Maksud saya Mohon maaf Itu kita bisa Menemukan Lago ovulasi Korpus luteum Sama Follicle Jadi yang pertama Lago ovulasi Itu bercirikan Saat kita palpasi Itu seperti Ada kawah Kemudian korpus Rubrum lembek Dan ada refleks Sakit Saat teraba Nah Untuk korpus luteum Sendiri Itu memiliki Ciri-ciri Dengan legok Kenyal Dan Korpus Albikan Yang keras Dan menonjol Lalu Setelah itu Untuk mencari Batas antara Korpus luteum Dan ovarium Maka dapat dilakukan Dengan melihat Perbedaan konsistensi Dan terdapat Batas yang jelas Kayak gitu Jadi Korpus luteum Itu bakalan Keras Dan menonjol Kemudian Si ovariumnya Itu Mungkin licin Seperti itu Kemudian Jika kita Menemukan Penonjolan Seperti jerawat Dengan konsistensi Yang keras Maka Yang kita temukan Itu adalah Korpus Albikan Nah Jika Ketika kita Melakukan Penabaran Terus ovariumnya Itu Permukaan ovariumnya licin Kemudian Saat Diraba Dengan Perlahan itu Terasa lebut Dan terdapat Selaput Atau lipatan Maka yang kita Temukan tersebut Adalah Follicle Seperti itu Yang Aku tahu nih Soal Pelaksanaan Dan pemeriksaan Opasi rektal Oke Kan Kita Sudah Mengetahui organ Reproduksi Nah Maka ada Prosedur Mengeluarkan Tangan dari Rectum Sebagai informasi Nah Prosedurnya Itu Yang pertama Yaitu Tangan digerakkan Ke belakang Atau ke arah Secara perlahan Ini Seperti yang sudah Dijelaskan Saat kita Memasukkan Tangan ke dalam Rectum Kita harus Menjaga betul nih Leg artisnya Terus yang kedua Mengeluarkan Setelah Tangan kita keluar Dengan glovesnya Nah Kita keluarkan dulu Glovesnya Lalu Membuang gloves Kedalam Tempat sampah Nah Terus Selanjutnya itu Membersihkan Tangan hingga Bersih Kan kita Nggak tahu nih Rectum itu kan Tempat yang kotor tuh Nah Kita nggak bisa Jamin Kalau tangan kita Masih bersih Soalnya kan Di tempat kotor Rectum itu Tempatnya Peses gitu Nah Makanya kita Dianjurkan Untuk Mencuci tangan Mungkin Itu aja Prosedur Palpasi rektalnya Dari Sebelum Palpasi Hingga Akhir palpasi Mungkin Ada yang Mau ditambahin Ada Saya mau nambahin sedikit nih Mengenai Apabila nih Rectum Mengalami kontraksi Nah Ini dapat Dilakukan Pemijatan Di bagian punggung Dan dapat Dilakukan Itu untuk Mengurangi Kontraksi Rectum tersebut Nah Bila terjadi baloning Nah Ini ada Dua hal yang dapat Dilakukan Yang pertama Ada jurus pinju Nah Ini dilakukan Dengan mendorong Lubang rektum Kedepan Dengan telapak Menggenggal Nah kemudian ada juga Jurus Glitik jari Nah ini Dengan mengglitik Lipatan Mukosa Rectum Dari arah depan Ke belakang Untuk Mengurangi Baloning Seperti itu aja Tambahannya Nah mungkin Dari penjelasan tadi Kita semua Ini sudah selesai Melakukan Menjelaskan materi Tentang Palpasi rektal Nah diharapkan Teman-teman semua Setelah menonton Podcast kami Wawasannya bertambah Seperti itu Mungkin yang belum tahu Tentang Palpasi rektal Bisa jadi tahu Apa itu Palpasi rektal Dan mungkin Untuk yang sudah tahu Namun Setelah mendengar Podcast kami ini Mungkin Bertambah wawasannya Seperti itu Setelah menonton Podcast kami Seperti itu Nah mungkin Dari Kita nih Mau pamit dulu Untuk podcast Podcast 12 Topik tentang Palpasi rektal Mungkin saya Pamit dulu diri Nama saya Christian Brian Pamit dulu diri Dan teman-teman saya Saya Dini Pamit dulu diri Pamit dulu diri juga Sampai juga Di awal Sudah podcast selanjutnya Di awal Sudah Sekarang barengan Oke nih teman-teman Gak apa-apa Mungkin buat teman-teman semua Kita sebut Kita pamit dulu diri Semoga Wawasannya bertambah Semenjak Menonton podcast kami Sampai jumpa Di podcast Berikutnya teman-teman Terima kasih teman-teman Sampai jumpa Dadah Thank you all Sampai jumpa Sampai jumpa